Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Khamuslim melihat Khamuslim sebagian kita itu Kadang tidak sengaja atau mungkin sengaja itu Buang sampah sembarangan ya Padahal ini merupakan Satu kezaliman Maka tepat sekali Kita lanjutkan pembahasan kita Pembahas kitab Kwa'idun Abawiyah Kita masuk di kaedah yang ke-16 Kezaliman di dunia Akan menjadi kegelapan di hari kiamat Nabi Muhammad SAW bersabda Az-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah Kezaliman itu Akan menjadi kegelapan di hari kiamat Hadis yang direwatkan oleh Imam Bukhari Dan juga Imam Muslim Apa yang bisa kita ambil Dari hadis yang mulia ini Yang pertama Kemuslim yang dirahmati Allah SWT Takutlah untuk berbuat Kezaliman Takutlah akan kegelapan di hari kiamat Karena Kalau kegelapan di dunia Masih mungkin kita mengharapkan cahaya Akan datangnya hari esok Akan datangnya mentari Tapi kalau kegelapan di hari kiamat Tidak ada cahaya sedikitpun Kemudian yang kedua Kezaliman yang kita lakukan di dunia Kalau belum tuntas Maka akan menjadi hutang Yang hutang ini Mau tidak mau harus dibayar Dan kalau sampai sudah meninggal dunia Di akhirat Tidak bisa dibeli dengan Uang Atau kezaliman kita Tidak bisa dibayar dengan uang Maka akan dibayar dengan Kebaikan-kebaikan kita Artinya Amal sholat yang kita kerjakan Akan diambil Diberikan kepada orang yang kita zalimi Atau kalau memang Sudah tidak ada amal kebaikan Maka keburukan Dari orang yang kita zalimi Akan ditimpakan kepada kita Kemudian yang ketiga Kau muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita senantiasa Berhati-hati Untuk meninggalkan kezaliman Sekecil apapun Baik kezaliman Pada diri kita sendiri Atau kezaliman Atau kezaliman Dari kita kepada Rabb kita Atau kezaliman Kepada orang lain Atau kezaliman Pada alam Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Titipkan kepada kita Untuk kita jaga Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang baik Orang-orang yang soleh Orang-orang yang muslih Dan tidak menjadikan kita Orang-orang yang zalim Barakallahu fiqh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh